Petugas Damgar Kota Padang mengevakuasi seekor monyet yang terlilit kabel di tiang listrik. Proses evakuasi monyet yang diduga milik warga ini pun berlangsung dramatis kurang lebih selama 20 menit. Inilah aksi heroik dua orang personel pemadam kebakaran Kota Padang yang tengah berusaha mengevakuasi monyet dari tiang listrik setinggi 10 meter. Evakuasi semakin sulit karena leher monyet itu terlilit kabel listrik. Kejadian terjadi di Jalan Protokol Sudirman, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Dengan menggunakan tangga, petugas berjibaku melepas kabel listrik yang melilit leher monyet. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena monyet berperilaku agresif takut dengan kehadiran petugas. Setelah 20 menit, akhirnya petugas berhasil melepaskan kabel dengan memotong rantai yang terikat di leher monyet. Tidak tahu asal monyet itu dari mana, tapi monyet tersebut ada di rantai sepertinya, ada rantai beli yang terlilit ke kabel. Tapi rantai tidak lanjut dengan mereka lima orang personel di lapangan dan kami coba mengevakuasi melepaskan lelitan daripada leher monyet tersebut. Diduga sang monyet merupakan hewan peliharaan warga yang lepas karena keberadaan rantai yang terikat di bagian leher. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.